Kepakaran berlangsung dan terjadi. Kapan, dimana, dan berapa lama, semaunya saja. Tak ada yang tahu. Bergalon-galon air disemprotkan ke titik-titik api. Sebuah upaya mengatasi. Sebuah proses yang melelahkan bagi para petugas tentunya. Yang dipastikan akan sesak jubelnya penonton-menonton yang hanya lebih banyak memperlambat usaha para petugas pemadam kebakaran. Inilah fenomena yang sering terjadi setiap musibah datang. Aksi heroik para petugas pemadam kebakaran atau Damkar yang mempertaruhkan nyawa berjibaku melawan api. Membuat pasukan Brenwir ini selalu mendapat tempat tertentu di hati masyarakat. Kerja tangkas, kerja cerdas mengandalkan fisik ini adalah salah satu ciri khas dari para pemadam api ini. Pekerjaan yang satu ini sejatinya berat bagi siapa saja yang menjalani baik laki-laki maupun perempuan. Memerangi kebakaran, membutuhkan fisik dan psikologis, serta stamina untuk mempertahankan kerja selama 24 jam. Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat ini memiliki catatan besar tentang musibah kebakaran. Sejak era tahun 70-an, berbagai musibah kerap melanda, mulai dari pemukiman hingga pusat perekonomian. Kebakaran tak melulu soal bangunan. Era 80-an dan 90-an, sang jago merah pun mulai merambah hutan dan lahan. Kondisi inilah yang menyebabkan kala itu sulit tertangani. Atas persoalan tersebut, lahir pahlawan-pahlawan tanpa pamri, yang mendedikasikan dirinya, berjibaku tak sekedar mencinakan, namun juga memadamkan api. Pemadam Suasa Pontianak tidak hanya laki-laki loh, perempuan juga sudah ikut. Dan di pemadam itu tunjukkan bahwa pemadam ini tanggung jawab bersama loh. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab politik keamanan, atau tanggung jawab pemadam swasta. Tapi tanggung jawab pribadi laki dan perempuan punya tanggung jawab yang sama. Mudah-mudahan bisa dikembang teruskan. Cuma saya terkejut, harusnya kalau perempuan dari dulu, saya arahkan jadi petugas pemadam kebakaran di bidang P3K. Ya kan, pertolongan pertama pada kecelakaan, di mana ada kecelakaan beliau tampil terdepan. Tapi kenyataan terkejut loh. Rupanya sudah pegang nozzle. Sampai TKP berani pegang nozzle loh. Sampai TKP berani pegang nozzle. Perjuangan yang kerap mempertaruhkan nyawa ini pun tak sekedar menjadi ranahnya kaum lelaki. Seiring berjalannya waktu, lahir para darah-dara pejuang kemanusiaan, atau kerap pula disebut serikan di api. Perempuan yang didakwa lemah gemulai karena kodratnya, ternyata mampu setangguh gatut kaca berada di garda terdepan mencinakan si jago merah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Tresna Wanyati, satu dari sosok darah Kalimantan Barat, yang mengabdikan dirinya sebagai petugas pemadam api. berangkat dari sekedar hobi di komunitas motor, perempuan kelahiran Putus Sibau, Kabupaten Kapuasulu ini. Komitmen mengabdikan dirinya pada jiwa sosial kemanusiaan sebagai relawan pemadam kebakaran. Terima kasih telah menonton! Diawali dari aktivitas sosial komunitas hingga menjadi tim reskyu ambulan kala itu. Memastikan langkahnya untuk menjadi satu dari sekian banyak serikan di pejuang pemadam api. Saya bergabung di sebuah komunitas klub motor. Tergabung di situ karena diajak kawan masuk ke klub itu. Terus sejak berjalannya tergabung di klub motor itu selalu diajak untuk berbuat kebaikan. Seperti santunan anak yatim, turing berkah, kayak ngantar-ngantar sembako. Terus saat pergi turing itu, jumpalah dengan salah satu ambulan di jalan, yaitu daerah Pandurah, merasa ingin hati ini karena sepanjang jalan itu macet. Jadi macet di jalan itu dari rasa hati ini, oh mungkin bisa untuk membantu ambulan ini supaya jalannya lancar. Setelah saya sahai kawal sampai ke rumah sakit, Alhamdulillahnya pasien sampai di rumah sakit. Dan juga tergabung diajak dengan kawan-kawan relawan ambulan. Saat sudah bergabung di relawan ambulan, saya berinisiatif untuk memodip kendaraan saya. Saya nabung, saya beli strobo, saya beli serina, saya beli pisor, saya beli bok, biar semakin safety first, jadi orang tahu, loh saya ini relawan ambulan. Jadi si di bok itu, saya juga persiapkan PDKK, jadi kalau satu-satu saat nanti, kalau misalnya kawan ada yang kres di jalan, saya juga bisa membantu kawan-kawan. Kadang juga kami di relawan ambulan juga, ini tidak terfokus juga dengan ambulan, kadang misalnya ada orang laka di jalan, kami juga turun untuk membantu kawan-kawan juga yang melakukan kegiatan rescue bergabung dengan kawan-kawan juga di lapangan. selamat menikmati. Bergabung dalam satu yayasan pemadam kebakaran, tak membuatnya patah arang, mengarungi dunia yang penuh dengan tantangan dan mempertaruhkan nyawa ini. Berpindah tempat pengabdian berkali-kali dilakukannya, mulai dari penanganan kebakaran, kebakaran hutan dan lahan, hingga di masa pandemi COVID-19 sebagai relawan penyemprot. Semua ini tak lebih dari sekedar mencari dan menambah pengalaman untuk menjadikannya sebagai relawan penyelamatan yang mandiri, melainkan mengasah kemampuan dalam memposisikan diri pada status siaga dan tanggap terhadap berbagai bencana. Tresna Waniyati mengakui, Panggilan kemanusiaan ini memberi rasa kepuasan tersendiri baginya saat dapat membantu orang lain. Dan itulah yang menjadi dasar baginya untuk menetapkan dan meneguhkan diri terjun di bidang sosial kemanusiaan. Dan itulah yang menjadi dasar baginya untuk menetapkan dan meneguhkan diri terjun di bidang sosial kemanusiaan meski tak digaji. sebab hirarkinya dengan bisa membantu orang banyak nilainya adalah membantu diri sendiri untuk lebih baik. Maka dari itu TK Tresna Waniyati tidak terlalu muluk keinginannya hanya satu yakni memiliki yayasan damkar atau Satuan Penyelamat untuk menolong sesama manusia. Cita-cita mulia ini terpatri di sanubarinya yang hendak dirinya rintis dari awal. Jadi yang ngasih nama pemadam kebakaran darah hitam ini dari ketuanya langsung. Jadi inisiatif kami bikin pemadam ini karena jiwa kawan-kawan juga yuk kita bikin gabung jadi satu bikin pemadam awalnya pemikin pemadam ini poskonya belum ada jadi berinisiatif kawan-kawan bikin posko itu di rumah di rumah pribadi saya bikin posko yang dulu anggotanya jumlahnya cuma 10 orang masih menggunakan motor pribadi ya itulah motor dulu motor relawan ambulan itu yang dipakai jadi belum ada namanya keranjang kiri kanan masih menggunakan pangkuk bawa selang dikasih 2 roll nozzle 1 selang isap 1 berjalan lah itu pemadam kami hari ini kita kedatangan pemadam daripada darah hitam yang anak muda muda mudi itu itu luar biasa pak tapi kalau bagi saya orang tua saya harus bijaksana bahwa tren begini tidak hanya di darah hitam masih ada beberapa yang mirip-mirip darah hitam karena darah hitam ada serikandi mereka sudah ikut-ikut loh jadi sebenarnya baik loh menunjukkan ini adalah gotong royong tidak hanya kebakaran merupakan tanggung jawab kita bersama tanggung jawab tidak bukan hanya tanggung jawab pemerintah tanggung jawab pribadi-pribadi masyarakat punya tanggung jawab penuh loh terjadi kebakaran mempunyai tanggung jawab untuk mengatasi bagaimana rupanya sekarang darah hitam yang saya lihat ini memang begitu tumbuh tumbuh kembang di daerah barat itu punya warna tersendiri mereka nampaknya lebih terkoordinir kotong royongnya terarah terukur dia sih orangnya tegas kadang suka marah-marah juga di lapangan karena demi kebaikan bersama itu karena kita kan disini sosial jadi demi kebaikan bersama beliau itu sayang juga sebenarnya sama anggotanya di penyelamatan itu dia lebih cekatan sih sebetulnya untuk mengambil alih posisi karena kita kan ada bagian-bagian masing-masing di bagian mana yang kosong biasa diisi dengan beliau tahun 2021 merupakan momen penting dalam kehidupan Tresna Waniyati karena pada tahun itulah impiannya terwujud untuk mendirikan dan memiliki sebuah satuan rescue ambulan dan pemadam kebakaran sendiri dengan diawali satu armada kendaraan roda dua yayasan pemadam kebakaran yang diberi nama darah hitam oleh sesepuh dan tokoh yang disegani relawan pemadam di kota Pontianakini Tresna dan teman-temannya mulai merintis semua fasilitas armada kebakaran yang dibutuhkan pelatihan dan pembinaan bagi relawan muda dilakukan dengan secara bertahap dan menyenangkan karena menurutnya tidak mudah merekrut anggota jika tidak memiliki jiwa sosial yang tinggi dan tujuan yang sama sebab dibalik sosok helm besar berjaket tebal sambil menenteng selang air relawan api seorang petugas pemadam kebakaran rupanya menyimpan kisah kelam tersendiri siapa sangka dibalik besarnya resiko maut yang dihadapi para personil damkar ini ternyata masih sering mendapat pelakuan kurang sopan dari masyarakat hujatan hingga jemohan kerap dilontarkan kepada personil kala datang melakukan tugasnya hal itu tentu membuat hati para pasukan relawan tersakiti terhambat dengan kemacetan susahnya jalan untuk menuju lokasi yang gak mau mengalah satu sama lain dukanya sampai datang tempat tujuan kadang masyarakat ada yang ya itulah mencacimaki kita datang terlambat kadang dibilangnya kerjanya lama sampai tepatnya lama dukanya juga kondisi air kadang sulit pagi kok musim kemarau susah tak selamanya tidakkan penyelamatan mendapatkan penghargaan masyarakat sering dikatakan terlambat tiba di lokasi hingga kehilangan alat adalah hal biasa yang sering dihadapi Tresna menilai ini semua karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bagaimana kinerja para relawan pemadam kebakaran sesungguhnya Tresna berharap ia dan rekannya memiliki kesempatan untuk mengedukasi masyarakat dalam memahami sebuah peristiwa kebakaran untuk pemadam swasta sudah banyak praktek kebakaran kebakaran api kerap melecut semangat juang para relawan tak tertinggal serikandi serikandi darah hitam berpacu dengan waktu mencegah penyebaran api hingga meluas tak peduli kondisi panas terik atau tengah malam tak juga khawatir akan kulit wajah yang melepuh semua demi satu semboyan pantang pulang sebelum padam yang lemah tak selamanya kalah perempuan hebat karena bisa menjadi dirinya sendiri tak terkungkung oleh mitos dan tradisi motivasi saya untuk kawan-kawan para wanita lakukanlah yang sekiranya hati anda tergerak untuk melakukan misi kemanusiaan jangan pernah takut untuk melakukan satu kebaikan lawanlah tak saya takut insyaallah semua bisa dilakukan dengan baik saya yakin kalian pasti bisa wanita kuat wanita hebat wanita mandiri selamat menikmati terima kasih terima kasih